Kita tidak mengubah kenyataan, tapi kita mengubah keinginan kita seagar sesuai dengan kenyataan. Semuanya begitu itu, cuman kalau untuk membedakan itu loh, yang bentuknya begini, yang bajunya hitam, yang waduh nerangkanya susah. Tetapi kalau dikasih nama, oh ini Pak Renard Kasali, berbeda baju hitam dengan Pak Jaya Suprana. Kalau kita nerangkan detail itu yang berkumis, ini yang tidak berkumis, waduh susah. Nah itu sebetulnya maka nama ini hanya sekedar ditempelkan saja. Maka kalau Shakespeare mengatakan apa sih artinya nama, itu hanya cuma ditempel, walaupun kita dinamakan Blackie juga tidak mau. Tapi itu memang, itu hanya untuk mempermudah omongan saja. Yang Pak Jaya yang mana, Pak Renard yang mana, yang lain bagaimana, itu hanya mempermudah. Ini hanya paduan unsur. Nah kalau kita memahami, dan itu seperti yang tadi Pak Renard sampaikan, sebetulnya kita hanya duduk diam. Tidak perlu melangkah sampai jauh. Tidak perlu sampai pergi ke dukun-dukun yang heboh-heboh. Membawa ayam hitam putih dan sebagainya, tidak perlu. Tapi ketika kita duduk diam, duduk diam itu bisa di tempat yang tenang, bisa di toilet yang di pojok sana sendirian, duduk diam ketemu kunci misalnya. Itu kan ada kesempatan berbuat baik toh ketemu kunci. Ketika kita bisa duduk diam, duduk dengan tenang, yang istilahnya tadi Pak Renard adalah mengadakan percakapan dengan diri sendiri. Tapi kalau di dalam konsep yang kita adalah menyadari apa yang sedang kita pikirkan. Karena kalau kita mengadakan percakapan, pikiran kita muncul begitu, tapi karena kita di tempat yang rame, di tempat yang sibuk, dalam istilah gelombang pikiran, gelombang beta, pikiran kemana-mana, lari kemana-mana. Itu pikiran yang ngomong itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi begitu kita di pojok kamar mandi di tempat lubang yang enak itu. Kemudian kita duduk diam, lalu pikiran muncul. Nah kita punya kesempatan berdialog, karena kita memperhatikan pikiran kita. Kalau Anda bisa sering-sering memperhatikan pikiran itu, itu timbul kebijaksanaan. Tentu saja tidak sering-sering menggunakan toilet berlama-lama. Tapi memperhatikan pikiran itu kita bisa menggunakan tempat yang khusus. Terus misalnya pagi 15 menit khusus, tidak perlu di toilet kita diam sendiri, mungkin duduk tenang, mungkin di kursi begini tenang, menghadap kebun kita. Kalau tidak ada kebun ya lukisan di taman, kalau tidak ada ya tempel gambar, kemudian kita renungkan. Apa sih di dalam hidup ini? Kita mau apa sebetulnya? Nah kalau kita bisa memperhatikan gerak-gerik pikiran kita, dari situ kita bisa memahami. Ya ternyata semua itu kita cuma ditipu pikiran. Dimaki orang, kenapa kita harus marah? Itu cuma tipuan. Buktinya ketika kita dimaki waktu tidur, kita tidak pernah marah kok. Malah senyum-senyum. Tapi dimaki waktu kita bangun, juga tidak marah. Kalau tidak mengerti bahasanya. Jadi itu makian menjadi tidak makian kan tergantung pikiran. Kenapa kita ditipu pikiran? Kalau sudah begitu, kenapa kita harus mengubah orang lain? Kalau tadi disebut gala dinner itu ternyata disana hanya 50 orang. Kenapa kita harus bikin 2000 orang? Kalau begitu sekarang yang diubahkan diri kita. Kalau tadi di dalam jam terbalik, waktu di dalam profile tadi kan ada jam terbalik. Sebetulnya itu ada tulisannya. Bahwa kenyataan yang kita terima, kenyataan yang kita hadapi, tidak selalu sesuai dengan keinginan. Itu seperti jam terbalik. Karena diperkirakan, jam ini dulu kan ditemukan di Mesir. Sehingga di atas katul istiwa, sehingga kalau ada bayangan, dia bergeraknya ke kanan. Itu waktu jam matahari itu. Tapi kalau dulu ditemukan di bawah katul istiwa, misalnya di Australia, jam itu ke kiri. Karena bayangannya kan ke kiri. Nah sekarang, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita ketemu jam yang ke kiri, itu kita ketemu kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Kamu jam harus berputar ke kanan, baru aku bisa baca. Tidak. Tapi sekarang, aku ubah pikiranku. Oh memang, ada di dunia yang putar ke kiri, ke kanan. Nah kalau sudah bisa putar ke kiri begini, berlawan dengan jarum jam, kita terima itu sebagai kenyataan. Mudah kita membacanya. Di Balirejo kan ada jam yang kebalik. Saya tanya orang biasanya, jam itu saya letakkan di ruang makan. Ada satu tradisi kebikuan, kalau makan kan jam 11 siang Pak Renald. Nah bukan malam, jam 11 siang. Nah kemudian, umat-umat itu kan masuk ke tempat ruang makan yang jamnya terbalik itu. Dia kaget-kaget. Loh sudah jam 1 siang, sudah tidak makan nih. Saya ngomong, lihat dulu jam berapa itu. Jam berapa ya? Wah ini jam mati, tunggu dulu detiknya. Oh jam terbalik. Wah susah bantai lihatnya. Susah itu yang pertama. Begitu kedua, ketiga, keempat. Akhirnya mudah. Oh jam 11. Oh jam 11.4. Kenapa? Sudah ada perubahan di dalam berpikir. Kita tidak mengubah kenyataan, tapi kita mengubah keinginan kita seagal sesuai dengan kenyataan. Nah ini cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Renald. Change your DNA. Ya kan begitu. Nah karena itu, kita harus duduk diam. Kita amati. Diam tidak harus di tempat khusus, tapi hanya kita mengamati. Timbul pikiran kita, tenggelamnya pikiran kita, amati dengan baik. Emosi kita yang muncul saat ini, setengah jam lagi dia hilang. Kalau sekarang kita emosi kemudian maki-maki orang. Berapa orang yang kita sakitkan hatinya? Tapi saya kalau marah enak bantai. Legah, tidak pusing, bantai tekanan darah saya turun. Betul tekanan darahmu turun. Tekanan darah orang yang naik. Karena itu ketika kita emosi, kita diam. Amati. Wah ini maki-maki di dalam pikiran. Amati. Apa pantas saya memaki orang seperti itu? Apa layak saya seperti itu? Apa saya lebih baik daripada dia? Seturun. Tidak jadi makian. Akhirnya yang keluar adalah nasihat, kata-kata yang baik. Dan akhirnya menjadi orang yang bijaksana. Bukan hanya kamu salah, kamu salah. Tapi yang muncul adalah pertanyaan. Menurut kamu perilaku ini benar enggak? Menurut kamu tindakanmu itu tepat tidak? Akhirnya timbul pertanyaan. Dan begitu timbul pertanyaan, muncullah kebijaksanaan. Dan kita bisa leading by questions. Kita memimpin seseorang. Bukan lagi dengan pernyataan kamu salah, kamu benar. Ini petunjukku, ini kamu petunjukmu salah. Tapi akhirnya menurut kamu kalau begini bagaimana? Kan tadi Pak Renat sudah menulis. What do you think? Nah menurut kamu bagaimana? Ini bagus sekali. Memimpin yang hebat ini beliau ini. Nah ini contoh yang baik sekali.